Intro Halo selamat datang kembali di The Rians Decoi 89 Jadi hari ini konten gue Sedikit apa ya Mau mengupdate aja Gimana sih? Keadaan kolam koi gue yang terbesar yang ada di rumah gue Letaknya di belakang rumah gue Kenapa gue bilang yang terbesar? Karena gue juga ada kolam koi gue yang kecil Yang dangkal Yang isinya sekarang cuma 4 ekor Karena baru mati ya beberapa bulan lalu Waktu gue liburan ke Jakarta Cee lah mamir Yang kecil itu kolamnya letaknya di tengah rumah gue Di taman kering daerah tengah rumah gue Jadi rumah gue ini punya 3 taman Ada taman belakang Eh ada taman depan Ada taman tengah Ada taman belakang Sebenernya ada 2 taman lagi tapi rahasia Nah sekarang Di konten ini Gue mau update keadaan Kolam gue yang posisinya Di belahang rumah gue Kolam utama gue sebut Atau kolam terbesar Sebenernya udah sering teman-teman melihat Tapi apa yang beda Kita lihatnya sekarang ya Nah penampakan kolam gue dan halamannya seperti ini Kita buka dulu pintunya Ini pintu otomatis di rumah gue ya Dan dia menggunakan suara gue Open the door please Nah Oke Ini kolam gue Kita mulai dulu deh Dari bagian sini Ya Apa yang beda? Tara Ayo Apa yang beda? Yang beda adalah Dulu disini Ada Monstera besar yang gue taruh Di pot-pot terakota Pot-pot besar Kemarin gue copot tuh Gak dong bekas akarnya Dindingnya juga jadi jelek Lembab Karena gue kalau nyiram Monstera Kena-kena dindingnya Nah Sekarang agak lapang bagian sini Sorry Hiraukan handuknya ya Oke Nanti akan gue cat dinding ini Biar rapi Lalu gue akan beli mungkin Kursi-kursi outdoor Yang tahan lembab dan air Seperti Model-model kursi rotan sintetis Buat gue dan keluarga hantai-hantai Ini bukan mamer ya Ini cuma sekedar Ide halaman belakang rumah lo Yang ada kolam koenya Hiya Bagian sininya sama Masih ada Toy figure Atau statue M&M Masih ada guci-guci Dan keramik Gambar ikan koen Nah Ini kolam gue Kalau teman-teman Lihat dari sini Kira-kira Apa yang beda Ayo Tebak-tebakan dulu nih Ayo Udah ketahuan Oh iya Sebelum nebaknya Dimulai Tuh teman-teman ya Kalau ngeliat loh Kok kolam merian Cuma ada aerator doang Waterfallnya Atau air mancurnya Gak hidup Yes teman-teman Ini Gue baru aja backwash kolam gue Gue isi dari pagi Ini baru penuh sore ini Jadi emang belum gue hidupin Pompanya Karena kebetulan Nanti sore Gue akan berikan dulu Obat Inrovlog Apa Inrovlog Apa Inrovlog Inrovlog lah namanya Yaitu obat bakteri Untuk ikan koi gue Kenapa? Karena Hujan terus Bantai Lampung Kolam gue puasain Kalau sehari panas Baru gue kasih makan Karena Selama musim hujan Tentunya Ikan-ikan koi gue Lebih baik Gue puasakan Atau jarang makannya Semakin sering mereka makan Kemungkinan sakit Semakin besar Karena inilah Musim-musimnya Cuaca menjadi dingin Lembab Bakteri dan jamur Makin berkembang pesat Jadi harus hati-hati Nah Lanjut ke penampakannya Itu dia Kalau teman-teman bisa nebak Bener Kalau Lihat di TV nih Di monitor teman-teman Ya Di sebelah kiri sono Kiri TV Atau kiri monitor Kan tadinya ada Pot Kecil Atau ukuran sedang Ada monster laking Gue yang Menjulur-julur Banyak banget Sekarang terlihat Lebih lapang ya Tuh Karena memang Gue buangin potnya Monsteranya Gue kasih ke tetangga-tetangga gue Dan sahabat-sahabat terdekat Kalau dibilang Lo udah gak Ini ya Udah gak suka Monstera lagi Kagak Tuh Monstera gue tuh Tuh Yang di pot-pot Terakota kecil itu Masih bibit-bibitnya Belum main depan rumah Jadi gue masih suka Monstera Cuma karena sudah kebanyakan Untuk apa ya Repot ngurusnya Dan juga Tuh bibit aja Gue masih banyak Nah Ini lapang begini tuh Sekarang Ini memang Jangka panjang Gue akan buat Satu studio Gue untuk Ngedit-ngedit Konten Buat Gue bermusik Karena dulu gue Suka bermusik Sekarang udah berhenti Tapi gue masih suka Producing lagu Atau membuat lagu Tapi dua lantai Jadi ini akan menjadi Studio gue Lantai bawahnya Yang bisa dipergunakan Menjadi kamar tidur Nanti Lalu lantai duanya Menjadi gudang Karena lucu Memang rumah gue ini Waktu gue bikin Belum punya gudang besar Yang ternyata Tuhan ini memberikan gue Rezeki Anak gue empat Banyak Jadi Barang gue menumpuk Di rumah ini Yang artinya Gue memerlukan gudang Nah Lalu yang berikutnya lagi Yang baru Pot-pot juga yang disitu Teman-teman Atau yang tuh Di kiri itu Yang monstera Tadi kan ada pot-pot Rekota yang kosong Sekarang gue buang-buangin Jadi memang Secara keseluruhan Taman belakang Di area kolam koi utama ini Itu menjadi Lebih longgar Lebih lapang Sekarang kelihatannya Gak terlalu banyak Tanaman Daun Kemalamanan Jadi lebih lebar deh tuh Tempat shower gue Nah Nanti ini pun akan gue kasih Batu alam Tempat shower kan sekarang Masih semen acian doang nih Gue kasih batu alam Biar agak rapih Dinding ini Otomatis yang kiri Akan Berdiri bangunan Kalau dinding yang background ini Nah nanti akan Gue Aci aja Lalu gue chat sama dengan Dinding ini Warna morning star gitu Putih agak krim Atau Gue akan Kasih batu alam Atau Gue kasih corak-corak So-so industrial gitu Gue gak ngerti Kalau teman-teman ada yang punya ide Silahkan Kasih ide dan sarannya Bagusnya dinding di belahang kolam koi gue ini Gue bikin apa nih Biar seru Tapi jangan norak Gitu Nah teman-teman Kalau teman-teman Bilang Atau yang baru nonton nih Baru aja gabung channel derian Ini channel kayaknya mamer doang nih Mamer rumahnya Atau mamer Halaman belahangnya Oh enggak-enggak Ini gak mamer teman-teman Iya Ini adalah konten yang Sekedar mengupdate Beginilah keadaan Kolam utama gue Dan keadaan taman kering Di sekitarnya Gue sebut taman kering Karena memang tuh Gue kasih batu-batu kerikil Batu-batu alam aja Gak banyak tanaman Gak ada rumput-rumput Karena memang gue mau minim perawatan Kelemahannya banyak Kerikil ini lihat tuh Udah mulai masuk ke dalam tanah Jadi akan gue upgrade nanti Kalau ada rejeki ya Gue akan beli batu kerikil lagi Atau batu kerokos Gue akan siram lagi Biar makin tebel Dan Gak keretan tanah begitu Lalu Gue akan Update Ya dinding tadi itu Akan gue aci Atau gue kasih batu alam Biar rapih Gak kayak gitu tuh ya Dulu sebenernya ini Kenapa bisa jelek begini Gue awalnya minta dikamprot Sama tukangnya Tapi ternyata Tukang yang kamprot Kampret Dia gak bisa ngamprot yang bener Malah sedikit nipu gue Jadinya bukan kamprot tuh Dindingnya tuh Gak rapih ya Kampret banget sih Nah Ini update kolam gue Doain nih temen-temen Mudah-mudahan gue punya rejeki Dinding itu bisa gue rapihin Belakangnya Jadi gak Gak seperti Kampret-kampret begitu Yang pojok sono tuh Buru-buru Terbangun Studio mini gue Sekaligus kamar santai Yang bisa ngeliat pemandangan Ke kolam kue ini Plus atasnya Ada gudang Karena kasihan nih Sekarang Sementara Penyimpanan barang-barang rumah gue Gudangnya itu Disimpan di kamar Kecil tempat gosok Tempat juga Stok-stok barang Toko gue Gue kan jualan ya Gue jual beli traktor Helikopter Tank baja Kapal selam Gitu Ya Segitulah Konten sampah gue hari ini Semoga Halaman ini Menjadi lebih cantik Dan lu Sahabat-sahabat gue Kulapan sembilan Adalah Saksi-saksi Perkembangan Taman gue Yang dari seadanya ini Yang amin Kedepannya nanti Bakal jadi taman yang Indah Cakep Mewah Seperti Share ini Yuk Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa